selamat menikmati 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 ini kapasitasnya bukan kapasitas untuk beban berat ini paling maksimal juga 1 ton mungkin 1 atau 1 ton nah ini mesin bornya juga sudah siap itu sedang persiapan cleaning itu terlihat itu 2 titik borpel sudah di install besi tulur berarti dia sedang persiapan cleaning titik ketiga nah ini lor besi sudah siap diberangkatkan ini nanti ada 1 orang yang nakodai narik talinya terus 1 orang lagi megangin tujuannya ben pontonnya orang kabur lor ben tetap saja jalur satu ponton kecil itu maksimal untuk 2 keranjang besi lor panjang 12 meteran gak bisa lebih naik lebih yang geludung maling kali malah bubaran malah nah ini sudah mulai moving ini lor dengan metode manual ditarik menggunakan tali cukup satu orang ini lor rajin nih pekerjanya itu bagus tuh ini mungkin salah satu video terbaik lor yang pernah saya bikin terbaik bukan videonya atau editornya bukan momennya loh ini bagus ini bagus sekali menurut saya kesannya biasa cuma bagus ini satu pekerja di atas tonton dengan muatan 2 keranjang besi panjang 12 meteran dengan estimasi bobot itu sekitar 600 sampai 800 kilo lor hampir satu ton itu nah itu ini bisa menjadi contoh ini bagi teman-teman yang nonton dan kebetulan belum dapat kerjaan gitu loh bahwa pekerja di proyek itu dirasa berat-berat tapi tidak menjadi berat jika dinikmati nah tidak menjadi berat jika dinikmati bagaimana cara menikmatinya ya dengan bersyukur dengan asik dengan merasa kita hobi bekerja gitu contohnya ini saudara kita yang satu ini pakai baju hitam yang di atas tongkam ini loh dia gak harus minta ini harus 2 orang 3 orang gak single dia dan kelihatan dari gesturnya dia bekerja dengan sekacita dia saya juga dengar tadi dia sambil nyanyi-nyanyi gitu serius sampai tapi pasti dia drilling rig sedang persiapan cleaning titik ketiga telur walaupun pengoboran sudah tembus sudah pel sudah sesuai kedalaman rencana dan sudah di improve sama pengawas tapi sebelum masuk besi install tulangan besi tetap harus di cleaning lor prosedurnya memang seperti itu yang bertujuan agar bisa memastikan bahwa kondisi lubang perpel itu tidak terjadi sedimentasi atau mungkin banyak lumpur atau longsora dan sebagainya jadi lubang itu benar-benar bersih sehingga mutunya terjamin lor ya mungkin gitu dulu lor video saya sehari ini tonton terus ya lor ikuti terus channel saya naik doyan ya di subscribe ya lor didukung ha 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 lelah sama masa youtuber ngumpay piring nang rumah masa asa graba ha 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 jangan nama youtuber kere lah lor lor lagi berintis ya sampai ketemu di video berikutnya lor maturno woon selamat menikmati